Intro Polisi menetapkan Jirjiyo Ramadan alias GR 24 tahun pengemudi mobil Fortuner yang melakukan perusahaan terhadap mobil Honda Brio di Jalan Senopati, Jakarta Selatan pada Minggu 11 Februari 2023 dini hari lalu sebagai tersangka Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombespol Ade Arisyam mengatakan pihaknya menjerat pelaku dengan pasal berlapis dalam dua pasal itu tersangka total terancam hukuman 3 tahun penjara dijelaskan Kapolres terkait ancaman penjara itu sebagaimana diatur dalam pada pasal 406 KUHP terdapat ancaman pidana maksimal selama 2 tahun 8 bulan penjara selain itu dikatakan Ade, pihaknya juga telah melakukan penahanan terhadap tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang sudah disita oleh pihaknya Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menaikkan status kasus penerusakan terhadap mobil Brio Kuning oleh pengemudi Fortuner berinisial GR 24 tahun di Jalan Senopati, Jakarta Selatan dari penyelidikan menjadi penyidikan Kombes Ade Arisyam Inderadi mengatakan dinaikannya status hukum tersebut lantaran pihaknya menemukan adanya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut Lanjut Ade Arisyam, sebelumnya pihak kepolisian dikatakannya juga sudah melakukan proses gelar perkara terkait persoalan tersebut Setelah gelar perkara itulah, baru dijelaskan Kapolres pihaknya menemukan adanya unsur tindak pidana dalam pengrusakan mobil tersebut Tak hanya terlapor, korban pun disebutkan dalam waktu dekat akan kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan dalam rangka proses penyidikan Terkait hal ini, Kapolres pun menegaskan akan menjalankan proses hukum kasus tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku Drivernya sempat mau keluar, tapi saya takut maksudnya dia kan ya ada, apa sih namanya kekerasannya gitu kan, dijelas ada senjata-senjata yang kersokan itu saya takutnya dia bawa sesuatu yang lain saya bilang ke bapaknya, untuk jangan keluar dulu Ke bapak AW, selaku pemilik mobil brio yang telah saya rugikan dan saya meminta maaf atas segala perbuatan saya yang luar biasa kepadanya saya minta maaf kepada keluarga saya teman-teman saya, serta rekan-rekan saya dan teman-teman sehobi yang terdampak akibat perbuatan sembrono saya saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang shock akibat video saya yang viral saya tidak ada niat untuk melakukan tersebut saya hanya terpancing emosi saya datang ke Polres secara superelo dan kooperatif sebelum ada panggilan dan saya sudah menyerahkan semua barang-barang bukti yang ada pada saat kejadian untuk berita selengkapnya bisa langsung cek di website Bangkapos di bangkapos.com dan pos.plitum.co